Bab 748 Jangan Main-Main Pemilik Penatau juga sedikit emosional. Harus dikatakan bahwa menantu perempuan dari keluarga yang ini memang tidak sederhana. Terutama Stella Kean ini. Ketika dia mengetahui rencana Stella Kean, dia sedikit terkejut. Ambisi ini terlalu besar. Stasiun Luar Angkasa Apa artinya kalau Stella Kean benar-benar berhasil membangun? Artinya peradaban yang tidak pernah bisa bertemu satu sama lain akan bisa bertemu satu sama lain. Tabrakan Peradaban Ini adalah krisis bagi semua peradaban, namun juga sebuah peluang. Tentu saja hal ini juga bisa menimbulkan kekacauan di seluruh alam semesta. Ini juga yang membuatnya khawatir. Dia juga mencoba menghentikan Stella Kean, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa karena dia tidak mampu menyinggung perasaan wanita itu. Sander Yeh tiba-tiba berkata, Senior, maksudmu ibuku ingin memperpendek jarak antar peradaban agar bisa bertemu satu sama lain. Pemilik Pena Tau itu mengangguk. Sander Yeh ragu-ragu sejenak, lalu berkata, alasan kenapa dia melakukan ini. Pemilik Pena Tau berkata pelan, Tentu saja karena kamu. Sander Yeh terdiam. Pemilik Pena Tau melanjutkan, kamu benar-benar tidak berpikir bahwa kalau kamu membuat tatanan sekarang, kamu bisa sejajar dengan ayahmu dan yang lainnya, kan? Sander Yeh memandang pemilik Pena Tau dan berkata, dunia ini tidak cukup besar. Pemilik Pena Tau mengangguk, itu masih jauh dari cukup. Ibumu memiliki tujuan lain, yaitu menyatukan semua peradaban dan kemudian memerintah mereka bersama. Setelah mengalahkan ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, idenya sungguh keterlaluan, karena belum pernah ada yang melakukannya, dan tidak ada yang berani melakukannya. Saat ini, Rosachi tiba-tiba berkata, ada banyak bahaya yang tersembunyi ketika peradaban bertabrakan, akan ada konflik. Bagi beberapa peradaban yang lebih lemah, miscaya akan menjadi bencana besar. Pemilik Pena Tau mengangguk, lalu menatap Sander Yeh, mungkin kamu bisa membuju ibumu. Sander Yeh menggelengkan kepalanya, senior, benturan peradaban di alam semesta belum tentu berarti buruk. Pemilik Pena Tau menatap ke arah Sander Yeh, tahukah kamu? Waktu dan jarak melindungi setiap peradaban kosmik. Ini adalah hukum tertua alam semesta. Yang ingin dilakukan ibumu sekarang adalah melanggar hukum ini. Sedangkan alasan peradaban kosmik selamat sampai sekarang dan belum sepenuhnya hancur karena alasan ini. Sander Yeh tiba-tiba berkata, senior, kalau seseorang bisa menyatukan seluruh alam semesta dan membangun kembali tatanan baru untuk mengendalikan berbagai peradaban, Bukankah ini yang ingin kamu lihat? Pemilik Pena Tau terdiam. Sander Yeh melanjutkan, selain itu, senior, kamu mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menutup jarak antar peradaban di alam semesta sebelumnya, tapi bagaimana dengan di masa depan? Tidak ada yang bisa melakukannya juga di masa depan. Pemilik Pena Tau menghela nafas dengan suara pelan, mendekatkan peradaban dengan alam semesta sungguh beresiko. Satu kesalahan bisa menyebabkan kekacauan di seluruh alam semesta. Sander Yeh, saat ibuku menghubungi peradaban kosmik lain, tujuannya bukan untuk menghancurkan mereka, kalau dia benar-benar ingin menghancurkan mereka, maaf saja, dia tidak perlu melakukan ini sama sekali. Bukankah itu tinggal membiarkan ayahku menghancurkannya? Pemilik Pena Tau terdiam. Maura tiba-tiba berkata, Sander benar. Kalau benar-benar ingin menghancurkan berbagai peradaban kosmik, Nonakin tidak perlu terlibat dalam hal-hal ini. Aku pikir tujuannya adalah untuk menghubungi peradaban kosmik lain terlebih dahulu sehingga semua orang bisa belajar satu sama lain. Ada pun untuk membangun ketertiban. Berbicara tentang ini, dia tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Sander Yeh menarik tangan Maura, kenapa kamu tidak melanjutkan bicara? Maura menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pemilik Pena Tau menghela nafas dalam hatinya, Stella Kinn, wanita ini, keterlaluan. Menetapkan ketertiban. Tentu saja, ketertiban harus dibangun. Begitu berbagai peradaban kosmik bersentuhan, alangkah baiknya kalau semua orang bisa hidup damai. Selama peradaban alam semesta Guan Suan cukup kual, cepat atau lambat peradaban lain akan bersedia berintegrasi secara aktif dengan peradaban Guan Suan. Kalau ada peradaban yang ingin menimbulkan masalah, dapatkah mereka melakukannya lebih baik daripada alam semesta Guan Suan? Kalau mereka tidak melawan, kekuatan alam semesta Guan Suan cepat atau lambat akan membuat peradaban alam semesta lainnya tunduk. Sama seperti Aula Laksa Dewa dan Sekte masa lalu. Klan Zen juga merupakan klan super kaya, dan alam semesta Guan Suan tidak memaksa mereka tetapi mereka bersedia mengambil inisiatif untuk bergabung dengan Akademi Guan Suan. Karena kamu cukup kuat. Dan apa hasil akhir dari mereka yang ingin menimbulkan masalah, seperti klan roh kuno. Benturan besar peradaban benar-benar bermanfaat bagi alam semesta Guan Suan. Saat ini, Maura memandang pemilik Pena Tao dan berkata, jangan khawatir tentang kekacauan di alam semesta. Keluarga yang bisa mengendalikannya. Pemilik Pena Tao mengangguk, memang, selama bisa diredam, kekacauan besar di alam semesta tidak akan terjadi. Yang perlu dikhawatirkan adalah tanpa kekuatan super yang bisa menekannya, maka akan terjadi kekacauan besar di alam semesta, dan banyak sekali makhluk hidup yang akan binasa. Pemilik Pena Tao memandang Sander Yee dan berkata, kalau begitu kamu dan alam semesta Guan Suanmu harus bekerja keras. Karena di alam semesta Guan Suan, yang bisa bertarung hanya segelintir itu. Sander Yee tiba-tiba berkata, senior juga dari alam semesta Guan Suan. Pemilik Pena Tao menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Sander Yee berkata dengan suara yang dalam, senior, tujuanmu adalah untuk menetapkan ketertiban, dan tujuanku juga sama. Apakah kamu sudah berubah? Pemilik Pena Tao tersenyum dan berkata, tentu saja tidak. Untuk saat ini, keluarga yang baik-baik saja. Namun, kamu tidak akan mengetahui hasil akhirnya sampai kamu mencapai ranah Sinto. Sander Yee sedikit mengernyit, senior, apakah kamu khawatir aku akan sepenuhnya mengambil jalan keilahian? Pemilik Pena Tao menganggup, kalau kamu mengambil jalan keilahian, maka ibumu pasti tidak akan terus membantumu menegakkan tatanan alam semesta, pada saat itu, semuanya akan berhenti. Sander Yee, aku pasti akan mengambil jalan sifat manusia. Pemilik Pena Tao tersenyum dan berkata, belum tentu demikian. Sander Yee berkata dengan serius, itu pasti akan terjadi. Saat dia mengatakan ini, dia menatap ke arah Maura bertiga dengan kelembutan di wajahnya, karena ada seseorang yang aku suka di dunia ini. Ketiga Gadis Pemilik Pena Tao tiba-tiba menjadi gelap dan mengutuk dalam hatinya, bajingan ini menyebalkan. Maura tiba-tiba berinisiatif menegang tangan Sander Yee, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kamu menjadi semakin gombal. Sander Yee, aku serius. Maura tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Pemilik Pena Tao tiba-tiba berkata, apakah ada hal lain? Kalau tidak ada apa-apa, aku akan pergi. Dia benar-benar tidak ingin melihat bajingan ini menggombal. Sander Yee tiba-tiba berkata, senior, di mana saudaraku Rizal Yee? Pemilik Pena Tao mengangguk, dia mengikutiku sekarang. Sander Yee, bagaimana kabarnya sekarang? Pemilik Pena Tao tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kalau dia mengikuti aku, apakah dia bisa menjadi buruk? Biarpun kekuatannya saat ini sedikit lebih buruk dari kamu, tidak banyak orang di generasi muda yang bisa mengalahkannya. Sander Yee tersenyum dan berkata, itu bagus. Pemilik Pena Tao melirik ke arah Sander Yee, sejauh yang aku tahu, kamu sudah melakukan kontak dengan peradaban butan. Sander Yee mengangguk, kakekku membunuh salah satu dari mereka. Pemilik Pena Tao tiba-tiba berkata, kenapa kamu tidak membiarkan kakekmu membasmi mereka. Karena mereka pasti tidak akan menyerah. Sander Yee, tidak apa-apa. Biarkan bibiku yang bergaun polos mengambil tindakan ketika waktunya tiba. Pemilik Pena Tao mengacungkan jempol, kamu masih yang terbaik, Tuan Yee. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang. Maura menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kamu membuat orang marah. Sander Yee tersenyum tipis, lalu berkata, kak Maura, sudah waktunya aku pergi. Maura berkedip, kenapa kamu tidak tinggal lebih larna. Sander Yee menggelengkan kepalanya, semakin cepat aku berlatih, semakin cepat aku bisa membebaskanmu. Maura tertegun, lalu berbisik, kenapa kamu semakin suka mengucapkan kata-kata menyentuh hati sekarang. Sander Yee tersenyum dan berkata, itu semua adalah kata-kata tulusku. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba memeluk Maura dengan lembut, lalu mencium keningnya dengan lembut. Akhirnya, dia mencium Rosachi dan Selina masing-masing, lalu berbalik dan menghilang ke langit berbintang yang jauh tanpa menoleh ke belakang. Rosachi melihat ke arah cahaya pedang yang menghilang di kejauhan dan berkata dengan lembut, anak laki-laki itu saat itu sudah benar-benar dewasa. Dia dan pagoda kecil sudah mengikuti Sander Yee. Saat itu, Sander Yee masih sedikit belum dewasa, dan banyak dari pikiran dan tindakannya yang kekanak-kanakan. Tapi sekarang, ketidak dewasaan dan kemudaannya perlahan-lahan menghilang. Maura meraih tangan Rosachi dan tersenyum tipis, apakah kamu menyukai dia yang dulu atau sekarang? Rosachi, aku suka semuanya. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Maura dan bertanya, bagaimana dengan Kak Maura? Maura tersenyum tapi tidak berkata apa-apa. Di sisi lain, pemilik Pena Tao melihat cahaya pedang di suatu tempat di galaksi yang jauh dan berkata dengan lembut, kekuatan orang ini semakin kuat. Di sebelah pemilik Pena Tao, ada seorang pria paruh baya berdiri, yang merupakan Master Tiada Batas. Master Tiada Batas mengambil sebotol anggur merah dan menyesapnya, lalu berkata, bakat orang ini tidak lemah, dan dia memiliki begitu banyak sumber daya. Terlebih lagi, orang ini bekerja keras. Dengan begitu, kecepatan peningkatannya sangat cepat, itu wajar. Pemilik Pena Tao tiba-tiba berkata, apakah menurut kamu dia akan berubah di masa depan? Setelah hening beberapa saat, Master Tiada Batas berkata, aku rasa tidak untuk saat ini. Pemilik Pena Tao melirik Master Tiada Batas, ketika kamu memiliki kekuatan yang tak terkalahkan, sangat sulit untuk tertarik pada semua makhluk hidup. Sama seperti kita sekarang, apakah kita akan tertarik pada semut di tanah? Master Tiada Batas menyesap anggurnya lagi, lalu berkata, dia adalah orang yang kamu pilih. Karena kamu memilihnya, maka pilihlah untuk mempercayainya. Bagaimanapun, menurutku kalau dia tidak mau melakukan ini, maka tidak ada yang akan melakukannya. Pemilik Pena Tao menghela nafas dengan suara rendah. Memang, kalau Sander Yeh tidak mau melakukan ini, siapa yang bisa melakukannya? Alasan kenapa orang-orang besar di belakang Sander Yeh mengurus hal-hal ini adalah karena Sander Yeh. Hanya ketika ada Sander Yeh di sini, orang-orang besar itu akan mengurus hal-hal ini. Kalau Sander Yeh tidak melakukannya, mereka tidak akan peduli dengan hal-hal ini. Pemilik Pena Tao melihat kekejauhan dan berkata dengan lembut, kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Master tiada batas tiba-tiba berkata, apa maksud wanita itu? Pernilik Pena Tao terdiam dan tidak berbicara. Di suatu tempat di langit berbintang, Sander Yeh berhenti. Dia memandang wanita itu tidak jauh dari sana dan berkata dengan suara yang dalam, jangan main-main. Bab 749 Apakah kamu akan memberontak? Wanita di depan tidak lain adalah sekte masa lalu Jennifer C. Sander Yeh sedikit bingung, kenapa wanita ini datang menemuinya lagi? Apakah ingin menghajarnya lagi? Pihak lain seharusnya tidak begitu kurang kerjaan? Bukan. Jennifer C. menatap Sander Yeh dan tidak berkata apa-apa. Sander Yeh sedikit bergidik saat dia menatapnya. Jennifer C. tiba-tiba berkata, Ibumu sedang membangun stasiun luar angkasa, tahukah kamu? Kamu melirik Jennifer C., lalu berkata, Aku baru tahu. Jennifer C. menatap Sander Yeh, apakah kamu tahu apa artinya ini? Sander Yeh menganggup, membawa berbagai peradaban kosmik lebih dekat. Jennifer C. berkata, pada saat peradaban alam semesta semakin dekat, bencana alam semesta juga akan semakin dekat. Sander Yeh tercengang. Jennifer C. berkata pelan, bencana kosmik juga bisa ditransmisikan ke wilayah bintang kosmik lainnya melalui stasiun luar angkasa. Sander Yeh tersenyum dan berkata, Bukankah ini yang ingin dilihat oleh ketua Jennifer? Jennifer C. menatap Sander Yeh dan tidak berkata apa-apa. Sander Yeh tersenyum dan berkata, Aku baru mengetahui tentang stasiun luar angkasa. Mengenai apa yang akan dilakukan ibu aku, aku belum terlalu yakin, tapi menurut aku dia tidak ingin menghancurkan alam semesta. Kita bisa memikirkan itu, dia pasti bisa memikirkannya. Bagaimanapun, dia tanpa syarat mendukung dan mempercayai Stella Kinn. Ini ibunya. Jennifer C. menatap Sander Yeh dengan ringan, tidak berkata apa-apa, berbalik dan menghilang. Sander Yeh mengerutkan kening, Apakah ini sebabnya wanita ini mendatanginya? Stasiun luar angkasa. Sander Yeh terdiam. Dia menemukan bahwa semua orang besar tampaknya sedikit takut dengan stasiun luar angkasa ini. Setelah Sander Yeh berpikir sejenak, dia langsung menghilang. Setelah beberapa saat, Sander Yeh datang ke kota Guan Suan di era lama, dan dia menemui siara. Dia ingin tahu lebih banyak tentang stasiun luar angkasa ini. Siara membawa Sander Yeh ke langit berbintang yang sunyi. Tidak jauh di depan mereka berdua, ada sebuah piringan besar, yang terlihat seperti dasar panci dan berputar perlahan. Sander Yeh, ini stasiun luar angkasa. Siara menggelengkan kepalanya, ini bukan stasiun luar angkasa, ini penerima kosmik. Sander Yeh sedikit terkejut, penerima kosmik. Siara mengangguk, dia bisa mendeteksi peradaban kosmik lainnya. Kami sudah menggunakannya untuk mendeteksi banyak peradaban yang tidak diketahui. Beberapa peradaban sudah hancur, sementara yang lain masih ada. Justru karena itulah ketua pavilion mendirikan stasiun luar angkasa. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke kedalaman langit berbintang di kejauhan. Sander Yeh melihat ke sepanjang jari siara. Jauh di dalam langit berbintang, dia melihat lingkaran sihir besar. Ada platform bundar besar di atas lingkaran sihir. Dan di sekitar lingkaran sihir, ada berbagai macam rune aneh yang melayang-layang. Sander Yeh melihat ke platform bundar lingkaran sihir, sedikit bingung, kenapa waktu dan ruang di dalamnya terasa familiar bagiku. Siara mengangguk, karena ini adalah ruang dan waktu khusus yang diciptakan oleh ketua pavilion dengan meniru ruang dan waktu di menara kecil. Sander Yeh mengangguk. Dia tahu hal ini. Ibunya sudah lama meniru ruang dan waktu istimewanya. Dia hanya tidak menyangka ibunya akan menggunakan waktu dan ruang khusus ini untuk tujuan ini. Siara melanjutkan, stasiun luar angkasa khusus ini hampir selesai. Setelah perbangunannya selesai, kita bisa menggunakannya untuk melintasi galaksi secara paksa dan memasuki peradaban kosmik lainnya. Sander Yeh, berapa lama untuk menyelesaikannya? Siara berpikir sejenak, lalu berkata, aku tidak bisa menentukan waktu spesifiknya, karena kita masih perlu melakukan eksperimen. Sander Yeh tiba-tiba berkata, hanya kita yang berhak menggunakan stasiun luar angkasa ini, kan? Siara mengangguk, ya, kecuali kita, tidak ada orang lain yang berhak menggunakannya. Dengan kata lain, tanpa izin kita, peradaban di alam semesta luar tidak bisa mendatangi kita. Sander Yeh tersenyum dan berkata, oke. Siara Sander Yeh, Tuan, orang-orang pavilion budo menyarankan agar Tuan bisa mulai berlatih waktu di masa depan. Sander Yeh memandang Siara, dari segi waktu. Siara mengangguk, ya. Sander Yeh tiba-tiba penasaran, apakah orang-orang di pavilion budo belajar seni bela diri setiap hari? Siara Aidao, mereka tidak hanya mempelajari seni bela diri, mereka juga menyusun berbagai seni bela diri, dan kemudian membangun sistem seni bela diri yang sederhana dan mudah dipelajari oleh orang dari alam semesta Guan Suan, termasuk ranah dan berbagai metode. Kami merumuskan ulang, sistem seni bela diri. Sander Yeh tersenyum tipis, ibu sangat bijaksana. Siara mengangguk, ketua pavilion berkata bahwa untuk membangun tatanan baru, pertama-tama kita harus mengubah seluruh alam semesta, dan kita mengubah alam semesta dari semua aspek. Sander Yeh tiba-tiba berkata, Siara, aku ingat kamu sepertinya bukan manusia. Siara mengangguk, tidak, aku diciptakan oleh ketua pavilion. Sander Yeh memandang Siara dan bertanya, apakah ibu menciptakan yang lain? Siara mengangguk, ya, tapi aku yang paling maju, dan aku juga berlatih dengan manusia. Sederhananya, aku adalah robot paling canggih yang dikenal di alam semesta, dan juga yang paling kuat. Sander Yeh, Siara berkata dengan serius, aku tidak bercanda, kalau kamu tidak memanggil orang, tuan muda, kamu mungkin tidak bisa mengalahkan aku. Sander Yeh tertegun, lalu berkata, aku tidak percaya, bagaimana kalau kita saling menantang? Siara menggelengkan kepalanya, tidak, karena kamu adalah tuanku dan aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Sander Yeh, bagaimana kalau aku mengizinkannya? Siara masih menggelengkan kepalanya, tetap tidak bisa. Lagi pula, kemampuanku bukan untuk bertarung satu lawan satu. Kemampuanku adalah mengendalikan banyak sekali senjata canggih, seperti bom bintang yang kuat itu. Aku bisa meledakkan puluhan ribu senjata sekaligus. Sander Yeh terdiam. Kalau orang ini benar-benar bisa meledakkan puluhan ribu bom tersebut, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Apalagi ibunya pasti punya banyak senjata misterius lainnya. Jelas sekali, Siara pun bisa menggunakannya. Saat ini, Siara tiba-tiba mengeluarkan pedang. Pedang itu bersinar sangat terang. Sander Yeh sedikit penasaran, apa ini? Siara tersenyurn dan berkata, pedang yang kubuat di waktu senggang yang disebut pedang cahaya tak terkalahkan di alam semesta. Sander Yeh, Siara berkata, ada banyak sekali bintang bercahaya di alam semesta kita, dan pedang ini memiliki kemampuan khusus, yaitu bisa menyerap sumber cahaya. Biarkan aku menunjukkannya kepada kamu. Saat dia berbicara, dia mengangkat pedang cahaya, dan dalam sekejap, sumber cahaya yang tak terhitung jumlahnya di seluruh galaksi berkumpul menuju pedang seperti air pasang. Melihat adegan ini, Sander Yeh tercengang. Dan Siara sangat bersemangat. Tak lama kemudian, area di mana keduanya berada berubah menjadi lautan cahaya. Pada saat ini, Siara mengayunkan pedangnya dengan lembut, dan dalam sekejap, sumber cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba memasuki pedang cahaya, dan kemudian, aura menakutkan menyebar dari pedang cahaya. Sander Yeh sedikit serius, karena dia menemukan bahwa kekuatan pedang cahaya ini menjadi sedikit menakutkan setelah menyerap sumber cahaya tersebut. Sander Yeh memandang Siara yang tersenyum dan berkata, kalau aku mengayunkan pedang ini, galaksi ini akan hilang. Dengan mengatakan itu, dia menyerahkan pedang itu kepada Sander Yeh, tuanku, pedang ini untukmu. Sander Yeh tersenyum dan berkata, kenapa kamu memberikannya kepadaku? Siara berkata, bukankah kamu kultifator pedang? Jadi aku memberimu pedang. Sander Yeh berpikir sejenak lalu berkata, terima kasih. Setelah itu, dia mengambil pedang cahaya. Siara berkata, kalau eksperimen stasiun luar angkasa ini berhasil, aku akan memberitahu tuan kecil untuk datang. Sander Yeh menganggup, oke. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke langit berbintang di kejauhan dan berkata sambil tersenyum, Siara, apakah kamu akan memberontak? Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, apakah buruk kalau Siara memberontak? Yang jelas, itu akan sangat menakutkan. Siara berkata dengan tenang, secara teori, hal itu tidak akan terjadi. Ekspresi Sander Yeh membeku, dengan kata lain, kalau ada kecelakaan. Siara berkedip dan tidak berkata apa-apa. Sander Yeh tersenyum, pahit, kamu tidak boleh main-main, kan? Hal-hal yang dikuasai gadis ini terlalu menakutkan. Kalau dia memberontak, dia mungkin bisa menghancurkan seluruh alam semesta. Siara berkata, pengaturan aku adalah setia kepada ketua pavilion dan tuan muda. Akademi dan pavilion Sian Bau adalah milik ketua pavilion dan tuan muda. Aku tidak akan meren berontak. Kalau itu menjadi milik orang lain atau dengan kata lain, di masa depan, kalau tuan muda dan ketua pavilion tidak ada lagi di alam semesta ini, seiring berjalannya waktu, yaitu setelah aku mengembangkan diri, kemungkinan besar aku akan memiliki ide sendiri. Sander Yeh terdiam. Siara berkata lagi, apakah tuan muda khawatir? Sander Yeh menggelengkan kepalanya, tidak, kalau hari itu tiba, aku akan mengucapkan selamat padamu karena memiliki ide sendiri, aku juga percaya bahwa ibuku juga akan memberi selamat padarnu daripada membatasimu. Siara menundukkan kepalanya sedikit, ketua pavilion juga berkata begitu. Sander Yeh tersenyum dan berkata, aku yakin ibu tidak pernah menganggap kamu sebagai bawahan, dan aku tidak pernah menganggap kamu sebagai bawahan. Bagi aku, kamu sama seperti saudara perempuan aku. Sama seperti saudara perempuanku. Siara berkedip dan tidak berkata apa-apa. Sander Yeh tersenyum dan berkata, tidak peduli apa, ibuku dan aku berharap kamu baik-baik saja. Ketika tiba saatnya kamu akan memberontak, itu pasti karena kami bersalah padamu, jadi kamu memberontak. Saat dia mengatakan itu, dia menoleh dan melihat kekedalaman langit berbintang di kejauhan, dan berkata sambil tersenyum, aku pergi. Setelah mengatakan itu, dia menghilang. Di tempat itu, siara tersenyum tipis, dengan sedikit bahagia. Dia diciptakan oleh Stella Kinn. Dalam hatinya, Stella Kinn adalah ibunya, dan bagi Sander Yeh, dia secara alami memperlakukannya sebagai adik laki-lakinya. Alasan kenapa dia memberinya pedang cahaya juga karena alasan ini. Tapi dia tidak menyangka Sander Yeh juga akan menganggapnya sebagai kerabat. Memberontak. Dia tidak perlu melakukannya sama sekali. Karena di pavilion Sianbau, kekuatannya hampir berada di urutan kedua setelah Stella Kinn, dan dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Dan dia bahkan tidak menyadari bahwa dia secara bertahap memiliki kesadaran sendiri. Sander Yeh terbang dengan pedang datang ke klan Rokuno. Saat melihat Sander Yeh, Ayana sedikit senang. Sander Yeh tersenyum dan berkata, Ya, kita sepakat untuk menjelajahi hutan Sansul. Ayana mengangguk, Ya, pergi sekarang. Sander Yeh tersenyum dan berkata, Aku bisa, apakah sekarang nyaman bagi kamu? Ayana tersenyum dan berkata, Nyaman. Sander Yeh tersenyum, dan keduanya langsung menghilang, menuju ke hutan Sansul. Bab 750 Gulungan Pedang Galaksi. Tidak lama kemudian, Sander Yeh dan Ayana tiba di pegunungan. Sander Yeh mendonga dan melihat bahwa gunung-gunung itu terhubung satu demi satu tanpa ujung yang terlihat. Di ujung pandangan, ada beberapa pohon kuno yang mengjulang tinggi ke awan, menghalangi langit dan matahari. Ayana terlihat serius, ini adalah hutan Sansul. Sander Yeh tiba-tiba berkata, Ayana, di mana Kuila dan Kina sekarang? Kedua orang ini tidak muncul saat bertarung melawan klan roh kuno. Ayana berkata dengan suara yang dalam, mereka semua ada di hutan Sansul. Sander Yeh sedikit bingung, klan roh kuno dalam bahaya, dan mereka tidak mau kembali. Ayana menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Setelah Sander Yeh terdiam beberapa saat, dia berkata, ayo masuk lihat Ayana mengangguk. Sander Yeh hendak menggunakan pedang, tapi dihentikan oleh Ayana. Dia menggelengkan kepalanya, ada batasan yang sangat kuat di sini. Kalau pedang digunakan untuk terbang, itu akan menarik kekuatan yang menakutkan. Sander Yeh mengangkat kepalanya dan melirik, kesadarannya dilepaskan, dan benar saja, begitu kesadarannya naik ke udara, kesadarannya dihancurkan secara paksa oleh kekuatan yang menakutkan. Melihat adegan ini, Sander Yeh sedikit terkejut, kekuatan yang sangat kuat. Ayana mengangguk, peradaban hutan ini sangat kuat. Selama bertahun-tahun, klan roh kuno sudah datang ke sini untuk menjelajah. Beberapa dari mereka beruntung, dan kekuatan mereka sudah meningkat pesat setelah kembali. Sander Yeh tersenyum dan berkata, aku harap kita juga bisa mendapatkan sesuatu. Sambil berkata begitu, keduanya berjalan menuju kedalaman hutan. Begitu dia memasuki kedalaman pegunungan, Sander Yeh merasakan banyak segel terlarang yang misterius. Ayana jelas akrab dengan tempat ini, dan dia sudah menghindari banyak batasan dan segel dengan Sander Yeh. Tak lama kemudian, keduanya sampai di sebuah kolam air. Di atas kolam air itu terdapat tebing gunung setinggi seribu kaki, dengan air terus mengalir darinya, dan akhirnya jatuh ke dalam kolam air tersebut. Ayana, ini adalah istana air dewa bumi yang dicatat oleh klan roh kuno. Sander Yeh memandang Ayana dan berkata, istana air dewa bumi. Ayana mengangguk, di kedalarnan kolam ini, ada sebuah istana bawah tanah, yang dikenal sebagai istana air dewa bumi. Klan roh kuno pernah memperoleh manfaat besar darinya. Berbicara tentang ini, dia menoleh untuk melihat Sander Yeh dan berkata sambil tersenyum, pergi lihat. Sander Yeh mengangguk, oke. Keduanya langsung jatuh ke dalam kolam. Sekitar setengah jam kemudian, keduanya jatuh ke kedalaman air. Ratusan kaki jauhnya di depan keduanya, berdiri sebuah istana dengan cahaya yang redup. Seluruh istana sangat menakutkan. Ayana berkata dengan lembut, menurut klan roh kuno saat itu, tempat ini pernah menjadi benteng peradaban hutan. Masih banyak benda ilahi dan metode kultivasi dari era peradaban hutan yang tersisa di dalamnya, tetapi sekarang sudah menghilang. Sander Yeh tiba-tiba berkata, ada master peradaban hutan yang bersama ketua klan sebelumnya. Tahukah kamu apa yang terjadi? Ayana berkata dengan suara yang dalam, aku bertanya kepada tetua klan, tetapi mereka tidak tahu. Sander Yeh berkata dengan lembut, mungkinkah peradaban hutan kembali lagi? Ayana menggelengkan kepalanya, secara logika, mereka seharusnya tidak akan melakukannya. Mereka sebenarnya memiliki kemampuan untuk pergi ke wilayah bintang kosmik lain, jadi kecil kemungkinannya mereka akan kembali. Sander Yeh tersenyum lalu berkata, ayo masuk lihat. Ayana mengangguk. Keduanya berjalan menuju istana. Ada beberapa patung aneh yang ditempatkan di aula utama. Beberapa dari patung tersebut terlihat seperti manusia, dan beberapa terlihat seperti monster. Sander Yeh memandangi tembok itu dan bertanya, apa ini? King tahu, menurut klan roh kuno, ini adalah peta. Sander Yeh tiba-tiba terkejut, peta. Ayana mengangguk, ya. Saat dia berbicara, dia melirik ke dinding, dan kemudian berkata, di dinding ini ada peta yang ditinggalkan oleh peradaban hutan. Dikatakan bahwa menurut peta ini, kamu bisa mencapai wilayah bintang kosmik tempat mereka berada. Tentu saja, aku tidak tahu apakah itu benar atau salah. Sander Yeh, apakah klan roh kuno gak mencoba ini? King tahu, sudah coba, tetapi gagal. Saat dia berbicara, dia berkata dengan suara yang dalam, klan roh kuno pada saat itu berkata tempat itu terlalu jauh. Bahkan kalau sudah mencapai 90% keilahian, masih tidak bisa mencapai tempat itu. Sander Yeh melirik peta di sekitar, lalu membuka telapak tangannya dan menggambar semua peta dengan kekuatan magis tertingginya. Sander Yeh akan mengambil ini untuk dipelajari siarah. Tampaknya sedang memikirkan sesuatu, Sander Yeh tiba-tiba berkata, katakan padaku, kenapa mereka meninggalkan peta ini? Apakah mereka ingin orang lain menernukannya nanti? Ayana menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Sander Yeh tersenyum lalu berkata, ayo pergi. Dia sudah melihat sekeliling dengan kesadaran spiritualnya, dan memang tidak ada apapun di sini. Ayana mengangguk dan hendak pergi bersama Sander Yeh, tetapi pada saat ini, Putih dan Erya tiba-tiba muncul di lapangan. Melihat Erya dan Putih, Sander Yeh buru-buru bertanya, apakah ada harta karun? Putih mengangguk. Sander Yeh menyeringai, di mana Putih melihat sekeliling, dan akhirnya, matanya tertuju pada dinding tepat di depan mereka. Ada peta alam semesta di dinding, tapi tidak ada yang lain. Tepat ketika Sander Yeh dan Ayana bingung, Putih tiba-tiba merentangkan cakarnya, dan energi misterius melonjak ke arah dinding. Segera, peta itu tiba-tiba bergetar sedikit, dan kemudian, di mata Sander Yeh dan Ayana yang tercengang, sebuah buku misterius perlahan melayang keluar. Sander Yeh dan Ayana tiba-tiba penasaran. Putih melihat sekilas buku itu, lalu dia hendak menyimpannya. Sander Yeh buru-buru berkata, Putih, apa ini? Putih berkedip, lalu melambaikan kaki kecilnya dengan cepat. Sander Yeh hanya bisa melihat ke arah area, yang berkata dengan tenang, dia bilang dia juga tidak tahu. Pokoknya itu barang yang cukup bagus. Kita simpan dulu. Ekspresi Sander Yeh membeku. Ayana menatap Putih dengan senyuman di wajahnya. Dia jatuh cinta pada makhluk kecil ini pada pandangan pertama. Ini sangat lucu. Sander Yeh ragu-ragu sejenak, lalu berkata, bolehkah aku melihatnya? Putih tidak banyak berpikir dan segera menyerahkan gulungan itu kepada Sander Yeh. Melihat Putih sangat mempercayainya, Sander Yeh tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Dia mengambil gulungan itu dan membukanya. Di dalam gulungan itu ada alam semesta galaksi, dan di alam semesta galaksi ini, ada pedang mengambang yang tak terhitung jumlahnya. Melihat adegan ini, Sander Yeh tercengang, apa ini? Putih mendekat dan melihat, lalu berkedip dengan sedikit bingung. Erya meliriknya, lalu berkata, itu pasti formasi pedang. Sander Yeh memandang Erya, dan Erya berkata, biarkan dia tunduk padamu. Saat dia mengatakan ini, dia melihat ke arah Putih lagi, benda ini cocok untuk cucumu, biarkan dia memainkannya. Putih berkedip, lalu menatap Sander Yeh dan mengulurkan kaki kecilnya. Ayana tampak sedikit bingung, apa ini? Sander Yeh buru-buru mengeluarkan manisan hau dan menyerahkannya kepada Putih. Putih menyeringai dan mengambil manisan hau. Ekspresi Ayana membeku, kamu jual dengan satu manisan hau. Konyol. Sander Yeh melihat gulungan di tangannya, lalu menggigit jarinya dan meneteskan setetes darah ke dalamnya. Sander Yeh tiba-tiba bingung. Saat ini, Erya tiba-tiba berkata, Putih, bantu dia. Putih mengangguk, lalu menepuk gulungan itu dengan kaki kecilnya. Gulungan itu bergetar. Setelah beberapa saat, tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang ke alis Sander Yeh. Bang. Dalam sekejap, Sander Yeh merasakan ada gulungan tambahan di lautan kesadaran. Sudah mengakui majikannya. Pikiran Sander Yeh bergerak, dan dalam sekejap, dia merasakan pedang kuno yang tak terhitung jumlahnya. Pedang kuno ini ada di galaksi alam semesta yang misterius, dan hanya dengan berpikir, dia bisa membuat pedang kuno ini melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu ke sana. Merasakan adegan ini, Sander Yeh kaget. Gulungan pedang galaksi. Ini adalah nama gulungan ini, yang berisi jutaan pedang kuno misterius. Jutaan pedang kuno ini terus-menerus dipertahankan di galaksi dan alam semesta. Saat diaktifkan, jutaan pedang keluar dan bisa dengan mudah menghancurkan alam semesta galaksi. Sander Yeh mencoba menggerakkan jutaan pedang, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa itu sangat sulit. Karena ini menghabiskan banyak jiwa dan energi suan. Kalau ingin menggunakan jutaan pedang kuno ini sepenuhnya, dia hanya bisa bergabung dengan Maya Ao. Harus dikatakan bahwa Sander Yeh agak menantikan kekuatan gulangan tersebut, tetapi dia tidak bisa mencobanya dengan santai karena kekuatannya terlalu besar. Pada saat ini, Erya tiba-tiba berkata, kamu bisa memberi jiwa pedang pada pedang kuno itu. Ya, kata-kata Erya segera mengingatkan Sander Yeh, dan dia buru-buru mencobanya. Dalam sekejap, kekuatan pedang tak tertandingi mengalir langsung ke jutaan pedang kuno. Ketika kekuatan pedang tak tertandingi muncul, pedang kuno itu tiba-tiba bergetar dan meletus dengan kekuatan dahsyat. Sander Yeh berhenti dengan tergesa-gesa. Karena dia belum bergabung dengan Maya Ao, jiwanya saat ini sama sekali tidak cukup untuk mendukungnya dalam mengendalikan begitu banyak pedang kuno yang mengandung jiwa pedang. Melihat Sander Yeh yang terlihat sedikit pucat, Erya berkata, levelmu perlu ditingkatkan. Sander Yeh mengangguk, menang. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan gulungan pedang galaksi muncul di tangannya. Kekuatan gulungan pedang ini sangat kuat. Bisa dikatakan bahwa itu lebih kuat daripada pedang tunda saat ini, dan kedua setelah pedang kingsuan. Tampaknya sedang memikirkan sesuatu, Sander Yeh tiba-tiba menatap putih dan berkata sambil tersenyum, Putih, apakah kamu punya banyak harta? Putih berkedip dan tidak berkata apa-apa. Sander Yeh sedikit penasaran, di antara semua harta karunmu, manakah yang terbaik? Bolehkah aku melihatnya? Putih tiba-tiba mengeluarkan sebuah buku kuno, tetapi dengan cepat dihentikan oleh Erya. Erya berkata dengan serius, kamu harus bermain Arnan sekarang. Kamu harus mengurangi penggunaan benda asing, tahu. Sander Yeh tersenyum dan berkata, aku hanya penasaran, aku tidak punya ide lain, sungguh. Erya mengangguk, aku percaya padamu. Setelah itu, dia segera menyimpan buku kuno itu. Ekspresi Sander Yeh membeku. Ayana sedikit penasaran, apa itu? Sander Yeh juga sedikit penasaran. Apa yang menurut Putih sebagai harta karun terbaik jelas bukan harta karun biasa. Cakar kecil Putih melambai dengan cepat. Sander Yeh sedikit bingung, lalu menatap Erya, yang berkata dengan tenang. Dia berkata bahwa gadis ini cantik dan dia cocok untuk kamu nikahi sebagai istrimu. Putih terdiam. Sander Yeh terpana. Ayana tercengang. Altyazı M.K. Terima kasih.